Pemirsa Dinas Duk Capil Sarolangun bergerak cepat membuat data kependudukan setelah mengetahui Natasya Humairah, balita kurang gizi yang terindikasi tidak memiliki identitas diri, untuk dibuatkan data admin duknya. Natasya Humairah yang menjadi perhatian pemerintah karena tidak memiliki identitas diri setelah ditinggal kedua orang tuanya. Dinas Duk Capil Sarolangun bergerak cepat mendatangi kediaman Natasya Humairah di RT11 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Setelah didatangi, Natasya Humairah memiliki nama asli Tasya Amanda yang sebelumnya memiliki identitas di pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat. Langkah cepat di Duk Capil patut diapresiasi, karena kemauan keluarga Tasya Amanda diurus dokumen kependudukannya. Hingga saat ini, balita Tasya Amanda telah memiliki identitas seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Kepala Dinas Duk Capil Sarolangun, Ridwan, melalui Bustanil Arifin, Kabit Penataan Data dan Inovasi Pelayanan menjelaskan. Saat ini, setelah dilakukan cross-check data kependudukan, Tasya Amanda memiliki identitas pesisir selatan. Berkat bantuan keluarga dan keinginan keluarga, Tasya Amanda data kependudukannya telah dibuat di Sarolangun setelah melalui proses pemindahan dari Sumatera Barat. Berkomunikasi dengan pihak keluarga, ternyata balita atas nama Tasya Amanda ini telah memiliki dokumen unbindung, yaitu berupa akte kelahiran. Nah, tetapi, akte kelahiran Tasya Amanda ini tercatat di Kabupaten pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat. Keluarga, yaitu si nenek, ingin secara administrasi kependudukan, Tasya ini menjadi warga Sarolangun. Itu kami pindahkan datanya, melalui Bustanil Capil pesisir selatan, kami pindahkan ke Kabupaten Sarolangun. Nah, setelah kami mendapat surat pindah, kami proses, pagi ini kami proses, setelah kami terbitkan data aminduk, yaitu berupa akte kelahiran atas nama Tasya Amanda, dan kartu keluarga yang masuk ke kakak neneknya. Jadi, di sini cucu. Selain itu, Bustanil Arifin menjelaskan, untuk dinas terkait dapat membantu Tasya Amanda secara berkala, karena data kependudukan balita tersebut sudah resmi menjadi warga Sarolangun. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.